Ada, 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 ada. Olip, bagus. Ada. Kita langsung mulai aja gini lah materinya hari ini tentang artikel. Artikel. Kan denger lah sudah artikel. Tau. Tau kak, ada kak? Tak tau. Tau kak, ada, ada. Di BNB se-Inggris itu ada namanya artikel. Artikel L, N, D, T. Artikel E, N, D ini adalah pesandang yang digunakan untuk memodifikasi kata benda atau untuk memperjelas kata benda itu. Kata benda, orang, tempat, tempat, atau ide artikel terbagi jadual. Yaitu? Bagi jadual, yaitu ada indefinite artikel dan definite artikel. Kita ke indefinite artikel dulu. Jadi, indefinite artikel ini adalah E dan N. Kalau definite artikel baru de nanti. Kita akan membahas ke indefinite artikelnya dulu. Jadi, indefinite artikel ini diletakkan di depan kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang bisa dihitung. Yang kita sebutkan untuk pertama kalinya. Atau kita lihat pertama kali. Buhan Pian melihat kucing di jalan. Kucingnya itu hanya untuk kalian temui hari itu juga. Jadi, Buhan Pian bilang gini, I saw cat in the street. Jadi, saya melihat saya di jalan. Itu melihat kucingnya di jalan. Atau kemudian with singular countable nouns. Jadi, dengan kata benda tunggal yang bisa dihitung. Yang kita bicarakan di sini tentang sesuatu yang umum. Misalkan, an airplane is faster than a train. Jadi, sebuah pesawat itu lebih cepat dibandingkan sebuah kereta. Kemudian, after the first, be and have. Setelah kata kerja be. Be di sini, be itu ya maksudnya to be di sini. To be yang is, am, are. Misalkan di sini kata bendanya ada Jack di sini. Jack is a waiter. Jack adalah seorang pelayan. Kemudian di depan kata have. Have di sini artinya mempunyai. Jadi, I have a pencil. Saya punya sebuah pencil. Nah, jadi sebelum sesudah is, then have ini ada kata, ada artikelnya E di sini. Kemudian with the names of profession. Dengan nama profesi atau pekerjaan. Misalkan, he is a doctor. Dia adalah seorang dokter. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. They are a student. Mereka adalah, oh sorry, ada pakai student lagi. Misalnya ini untuk yang singular aja untuk kata benda tunggal. Kalau student, ada lagi. Kecuali, he is a student. Dia adalah seorang fiswa. Kemudian, before time and measurement phrases. Sebelum waktu dan pengukuran, rasa pengukuran. Sebelum waktu, misalkan satu jam. An hour, setengah jam. Hope, an hour, setengah jam. Cucumber, or three pounds, a kilo. Mentimun itu tiga pond, sekilonya. Untuk menyatakan pengukuran di sini. With a noun complement. Dengan kata benda yang mengandung kujian. Misalkan, itu sejidik dog. Itu adalah anjing yang baik. Atau misalkan, a smart kid. Anak yang cerdas. Siswa yang cerdas. Atau misalkan, a cute cat. Nah, dari artikel A. Artikel ini digunakan sebelum kata benda yang merupakan konsonan. Jadi, yang huruf depannya itu terdengar konsonan. Atau kata selain huruf L, I, O, E, dan O. Itu namanya. Misalkan, ini a user. Seorang pengguna. Seorang pengguna, walaupun huruf depannya ini huruf L, I, O, E, dan O. Dibacanya konsonan, dibacanya user. Seorang pengguna. Ini sama juga. Nah, U-nya dibaca Y. Jadi, a university. Sebuah universitas. Jadi, bukan pakai. Bukan an user. Atau an university. Let's read the book. Mari kita membaca sebuah buku. Punya sebuah buku saja. Sebuah buku, ada tahu. Ada, mesti yang mana bukunya harus sebuah buku. Kemudian, artikel N. N ini digunakan sebelum kata benda tunggal. Yang di awalnya, huruf. Huruf pokal di depannya. Nah, huruf pokal tadi yang mana saja? Huruf pokal. Yaitu, A, E, O, I, dan U. Contohnya, an orange. An orange. Seekor pelang. An information. Sebuah informasi. An apple. Oh. Sebuah payung. Yang huruf depannya itu vokal. Nah, ini ada huruf O, huruf D, dan huruf D, huruf U. Meskipun, our hurufnya kita terus konsonan, tapi dibaca konsonan. Tapi dibaca konsonan. Misalkan ini, ini tulisannya apa nih? Hour, gitu loh. Tapi dibacanya hour. Jadi, an hour. Bukan a hour. An honest person. Orang yang jujur. Walaupun ini huruf depannya huruf konsonan, tapi dibaca, fokal asalnya hanya di sini tidak. An honest. An honest person. Seorang yang jujur. Nah, untuk artikel A dan N ini tidak bisa diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung itu contohnya seperti gula, air, atau pasir. Itu tidak bisa dihitung. Harus ada semacam takarannya dulu. Tidak bisa dihitung persatuan. Misalkan contohnya Moja drinks a water. Moja minum sebuah air. Nah, tidak bisa loh. Jadi, kecuali. Bilangnya gini. Moja drinks a glass of water. Jadi, Moja minum sejelas air. Bisa. Kemudian, I need a sugar. Saya butuh sebuah gula. Tidak bisa. Bilangnya gitu. Saya butuh sebuah gula. Kecuali bilangnya, I need a spoonful of sugar. Saya butuh sesendok gula. Jadi, dari sendoknya yang dihitung atau gulasnya yang dihitung di sini, bukan gulanya yang dihitung. Kemudian, untuk definite article, yaitu kadang terbatas atau terbentuk. Definite article ini, ya, de. Di sini, de. De ini menunjukkan benda yang spesifik dan jelas. Spesifik di sini maksudnya sudah jelas. Sudah jelas benda yang mana serta bagaimana wujudnya. Contohnya, I have a cat. Saya punya saikur kucing. The cat is very cute. Kucingnya itu sangat lucu. Jadi, pertama, Buan Biam bilangnya, I have a cat. Saya punya saikur kucing, saikur kucing saja. Ada tahu kucingnya yang mana? Nah, baru setelah dibilang de di sini, kucing tersebut. Jadinya, kucing tersebut sangat lucu. Nah, kalau let's read a book. Mari kita membaca sebuah buku. Artinya, kita kan tidak tahu bukunya yang mana. Bukunya sebuah buku saja. Kalau kita bilangnya, read the book. Baru, mari kita membaca buku tersebut. Nah, kita sudah tahu bukunya yang mana yang harus dibaca. Bukunya itu. Kemudian, de ini bisa digunakan untuk kata sandang bagi benda tinggal. Maupun benda jemak. So, singular noun. Then, plural noun. Green apple. Apple yang hijau. Apple yang hijau itu. Kemudian, the student. Nah, the student. Student yang di sini, para siswa maksudnya bisa digunakan kalau untuk E dan N itu kan tadi cuma untuk kata benda tinggal. Kalau de ini bisa digunakan untuk tinggal maupun jemak yang banyak, bendanya yang tidak cuma satu. De juga dipakai sebelum ordinal number. Nah, di sini untuk menunjukkan tingkatan. Dan misalkan the first child. Jadi, anak pertama, the second floor. Sampai kedua. Dan lain-lain. Contohnya kayak apa lagi, yang berbentuk artikel E itu. Misalkan kita buat satu contoh lah artikel E. Selainnya ini, selainnya a table, a book, a set, a goal. Yang menggunakan E. Nah, ini apalagi. Misalkan a handphone. Sebuah handphone. Apa lagi kira-kira yuk? Kalian handphone. Oke. Terima kasih. Oke, bisa juga. Oke, sebuah kue. Kalau untuk N, contohnya I, sebuah ide. Kalau dibuat jadi ide yang bagus jadinya. Kalau kita bikin jadi ide yang bagus, jadi kita pakai kada pakaian lagi. Buat ide yang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Saya takut kalau kada diaktifkan mikrofon ini. Kenapa Moza, Bu? Ada pakaian dibuat contoh di sini. Nah, Moza drinks a water. Jadi, Moza minum sebuah air loh. Bisa. Berarti bisa dibuat. Tetapi, kecuali bilangnya, Moza drinks a glass of water. Jadi, Moza minum sebuah air. Bisa. Kalau untuk E, ini apalagi, nah selain yang ibu cintakan, kira-kira jenis-jenis, lah. Apalagi kira-kira, nah. Bukankah? Or Apple. Akaan-ka kalau Apple? Apple kah? Atau en Apple? Tidak tahu. En Apple. Apo atau Sebelum kata benda Yang awal depan itu berbunyi konsonan Atau yang tidak vokal Kedengarannya, hurufnya tidak vokal Kalau huruf vokal itu kan ada huruf ini Nah, huruf vokal itu huruf Nah, ini huruf vokal namanya Vokal sound Ada E, P, O, I, dan U Kalau yang huruf konsonan itu Selain hurufnya ini Jadi, kalau untuk E Itu digunakan untuk huruf konsonan Jadi, coba lihat Apo Apo itu huruf depannya konsonan kah? Kokol kah kedengarannya? Apo Olip nah, coba Apo, dipan Inilah Bumpin lah Nyatakan lah tadi cari yang ini Ini E, E, Apo Atau E, Napo Kira-kira yang bujur Nah, latihannya aja ini Nah, latihannya ini Bu Hentian, coba jawabin Yang mana yang kira-kira yang benar Nomor satu ini E, Umbrella Atau An Umbrella Atau The Umbrella Di Umbrella Yang dua itu Yang mana yang benar Nah, E, Umbrella Is Think Atau An Umbrella Is Think Atau The Umbrella Is Think Sampai yang ketujuh Coba Bumpin latihan dulu Tulis di kertas Habis itu dikirim Contohnya bu Buk Apanya Ada ngerti bu Ada ngerti Makanya Ibu Bukakun Mungkin ada di Ada menjawabnya Yang mana dulu yang Kadang ngerti Soalnya Ini menentukan Nah, mana artikelnya Yang tepat Ini loh Eyeball Titik-titik Umbrella Jadi, saya membeli Sebuah Umbrella Sebuah Umbrella Maksudnya disini Nah, sebuahnya disini Pakai E, K, N, Atau The Disini Kalau yang nomor dua Oh, iya, iya Titik-titik Umbrella Is Think Jadi Apa namanya Payungnya itu Berwarna pink Disini yang tepat Itu pakai E, N, Atau The Yang ketiga Rio Drink Titik-titik A cup tea Jadi Rio minum Sebuah Secangkir Secangkir teh Disini Pakai E, N, Atau The Sedangkan yang keempat I want Titik-titik Redgrass Saya Ingin Saya ingin Gaun yang merah Itu Jadi pakai E, N, Atau The Oke, Bu Mengerti Oke, ngerti lo Kalau ada yang Kada dipahami lagi Tak Mija Jawabannya kirim di grup Di grup Misalnya pribadi Panggung Ngirim ke Di grup aja Tak Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih 5. Terima kasih. Terima kasih. expensive. Jadi, boneka itu sangat mahal. Nah, boneka itu menggunakan apa di sini? A, N atau D. A cute doll is very expensive. Jadi, boneka tersebut sangat mahal. Jadi, kita di sini sudah tahu bonekanya yang mana yang dimaksud. Menggunakan apa di sini? A, N atau D. A, N atau D. A, N atau D. A, N atau D. A, N www. . . Terima kasih. 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 Terima kasih.